di depan rumah saya itu ada masjid Pak pakai beduk seperti itu ada temen saya selamat menikmati motor bidah itu Rasulullah tidak pakai jual beliin untuk tidak ada diantara mereka yang ingin keluar dari kubur kembali ke dunia untuk menambah jabatan untuk menambah kekayaan untuk menambah keturunan satu saja harapannya ingin kembali ke dunia untuk menambah amal salih ingin kembali lagi ke dunia supaya bisa dan boleh buka halaman baru sama Allah dengan tawbatan nasuhah dan berjuang untuk menisi amal-amal salih oleh karena itu jamaah sekalian inilah kesempatan dan saatnya kita isi amal salih sebelum nanti tidak ada kesempatan lagi sekarang banyak anak-anak belajar agama baru tiga bulan kayaknya dia saja mau masuk surga semua salah kayak dia saja penitih hari kiamat maulid sesat kalau kau tidak mau maulid janganlah tidak apa-apa kau tidak mau maulid jangan kau tuduh kami maulid ini sesat tapi jangan kau tuduh yang maulid sesat apa susahnya kau mereka sebenarnya juga maulid coba bukan maulid namanya dia pakai tabtik akwarsira nawawiyah sama saja itu bos beda casing isinya sama ini baru belajar agama tiga bulan melalui YouTube baru 2 menit habis kuotanya semua masuk neraka bos kalau kamu tidak mau kasih masuk kami di surga ya sudah lah biarlah kami di pinggir kau lah jangan ditengah ya aku tuduh kami masuk surga neraka sama-sama kita sahadat sama-sama kita haji sama-sama kita puasa sama-sama kita sholat sama nabi kita masa negara maulid kamu tuduh kami pintar sesat masuk neraka dan banyak orang Indonesia tertipu kena menulis pakai tulisan Arab tidak semua tulisan Arab Al-Quran dukunnya itu juga pintar kalau dia tahu kita mayoritas orang Islam dia pakai juga tulisan Arab supaya kita terkelabui saya pernah temukan di rumah seseorang ditempel kertas bahasa Arab mohon maaf teman-teman saya 7 tahun belajar di Madinah dari SMA sampai S1 tiap hari dengar bahasa Arab saya tidak tahu apa tulisan itu bolak-balik saya baca apa ini tidak bisa baca masa ada bahasa Arab saya nggak bisa baca kayaknya nggak mungkin gitu setelah saya perhatikan baik-baik mungkin 10 menit Oh ternyata bahasa Indonesian di Arabkan ya jadi ini adalah kata-kata kalau ditempel di rumah tidak akan masuk pencuri ya ini kalau ditempel diusaha akan makan-makan laris dan segala macam hal begitu salah satu jenis amalan ibadah itu namanya kerimulogoi menahan amarah padahal kamu berhak marah boleh marah? boleh tapi saya tahan kenapa saya tahan? karena yang menahan amarah karena takut kepada rohnya Allah berikan dua jenis surga dan bagi orang yang takut kepada Allah dia memperoleh jenis pertahankan dia atau akhlak karimah meskipun kondisi berkesal tetap pertahankan karena kita menantikan waliman kofa makhoma ropingi jen natal ya akhlak yang baik adalah engkau marah tapi tidak engkau leda kecewa tapi wajah kamu tetap manis kau bersedih nyum kamu tetap ini value dasar pertama takwa bagaimana kemudian takwa ini menjadi dasar kita di dalam mendidik anak-anak kita hati-hati di dalam segala sesuatu mencoba untuk berjuang agar bisa sesuai dengan apa yang dikendaki Allah dalam segala sesuatu yang harus selalu kita pertanyakan di setiap pilihan untuk anak-anak kita di setiap arahan untuk anak-anak kita di setiap apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita adalah apakah ini diri dari Allah apakah ini sesuai petunjuk Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bapak dan ibu yang dirahmati Allah ini takwa value dasar pertama pendidikan anak yang kedua waliyakulu kau lang sadida dan hendaklah kita ini mengucapkan perkataan yang lurus perkataan yang lempeng perkataan yang tidak mengandung dusta dan khianat di dalamnya di dalam pendidik anak-anak kita ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Godaan untuk tidak lurus dan tidak lempang saat mendidik anak itu besar contoh nyuapin anak dari mangkok diambilkan buburnya disuapkan ke anaknya anaknya nggak mau sementara di gelas ada sari buah yang lezat rasanya dan anak selalu mau kalau kita menyendokkan sari buah ke mulutnya kadang-kadang orang tua tidak tahan karena ingin anaknya tetap makan dia sendok dari dalam mangkok dia masukkan ke dalam gelas a 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 kemudian yang dari dalam gelas masuk ke dalam mulut anak mengira itu adalah minuman yang seger yang diambil dari gelas ternyata itu adalah bubur yang enak yang diambil dari mangkok demi supaya anak kita makan anak kita belajar oh jadi tujuan menghalalkan cara siap mah aku belajar dia mempelajari sesuatu yang begitu berbahaya bagi masa depannya dari orang tua yang tidak ingin anaknya kelaparan padahal lapar itu penting saya mengenal ada beberapa orang yang tumbuh dewasa tanpa pernah tahu apa itu lapar karena apa karena ibunya bapaknya pembantunya selalu menyuapi si anak ini dalam keadaan si anak tidak sadar sama sekali demi supaya anaknya makan disetelkan televisi lalu anak itu menonton televisi dengan asik sementara orang tuanya menyuapkan ke dalam mulutnya sadarkah si anak bahwa dia sedang makan tidak anak ini merasa sedang menonton TV bukan makan demi supaya anaknya mau makan dipegangkanlah gadget kenapa hari ini ada keluhan dari orang tua orang tua anak saya kecanduan gadget anak saya pegang HP anak saya kecanduan tablet karena gadget itu bu responsif disentuh dipencet dia memberi respon sementara kebanyakan orang tua mau the silent ngomongnya anak kalau belum tiga kali belum disahut sama orang tua bilangnya anak kalau belum sampai narik-narik baju belum ditanggapi sama orang tua ya ini tugas kita menjadi orang tua zaman now adalah kembali menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget amin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah silahkan bunda banyak kesibukan yang lain sangat dimaklumi salam untuk ayah salam untuk ayandar satibnusina barakalafikum ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ini soal bagaimana kita memiliki kaulus sadid ucapan yang lurus kepada anak-anak kita ada orang tua demi anaknya tidak menangis ini yang berbahaya adalah demi tidak menangis demi supaya makan gitu ya kadang-kadang kita menempuh jalan yang merusak ada orang tua mau pergi anaknya tidak boleh ikut maka apa yang kemudian dia lakukan membantu disuruh pegang diajaklah lihat cicak nak cicak, nak cicak orang tuanya menyelinap pergi keluar anak itu tidak menangis betul tapi dia belajar sesuatu yang sangat berbahaya oh jadi gitu caranya aku suruh lihat cicak ditinggal pergi nggak pamit oke nanti aku bales umur 16 tahun oke gitu kan sesuatu yang kemudian mereka pelajari menjadi begitu berbahaya kenapa kita tidak kemudian berkata lurus jujur benar apa adanya kalau kita memang mau pergi anak ini tidak boleh ikut tetaplah pamit dengan baik cium ubun-ubunnya doakan dan u'idhuka bi kalimati lahitamati minkuli syaitani wahammati wa minkuli aini lama aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dari setiap binatang berbisa dan berbahaya dari setiap mata yang dengki dan jahat kepadamu nak maaf ya kali ini nggak boleh ikut acaranya nggak memungkinkan bawa anak kecil lain kali ya ikutnya ya ini cuma sebentar kok insyaallah tiga jam lagi pulang I love you berangkat dulu ya nangis mungkin pertama kedua masih agak nangis ketiga kalau kita membiasakan pamit dia makin tahu mana yang dia boleh ikut mana yang tidak maka kita belajar untuk kaulus sadid kepada anak-anak kita kita mengajak dia pergi tidak pakai nawarin begitu sampai di tempat acara dia rewal kita marah-marahin anak tidak belajar apapun dia cuma belajar bahwa orang tuanya galak orang tuanya pemarah bagaimana supaya anak belajar sesuatu jelaskan dulu sebelum berangkat kata orang Arab bila bayan jelek menghukum tanpa ada penjelasan sebelumnya itu kita harus jelaskan padanya nak mau ikut nggak ummi ada acara paut ukhwah di hotel ini dari jam sekian dari sampai jam sekian mau ikut boleh boleh tapi ada syaratnya satu nanti disana nggak boleh lari-larian karena banyak tamu di depan nggak sopan juga banyak alat-alat listrik banyak kamera kalau ketabrak sampai jatuh pecah mahal yang kedua nggak boleh nanti rame yang ketiga nggak boleh nanti ngajak pulang sebelum waktunya oke oke karena sudah ada perjanjian nanti ibu kalau mau negur dia bagus dia dapat pelajaran tapi kalau tiba-tiba saja ditarik diajak nggak ngerti apa-apa disini kemudian rame dimarahin sama ibunya dia cuma satu kesimpulannya ibu gue galak kemudian rame